Halo guys, thank you yang udah klik video ini jadi kemarin tuh videoku lagi rame banget yang tentang bahas sales advisor di H&M kayaknya H&M lagi buka store di banyak kota dan banyak cabang ya, jadi banyak banget recruitment baru untuk kerja di sana jadi aku ingin share beberapa tips and tricks supaya lolos interview di H&M atau bingung juga nih kalau cara ngelamarnya gimana oke, buat adek-adek yang mungkin saat ini sedang atau pengen interview atau pengen naruh lamaran, boleh banget stay tune di video ini ya, aku akan bahas beberapa tipsnya oke, yang pertama nih ya, lamarnya dimana nih kak? gitu ya, itu sering banget pertanyaan kayak gitu, oke untuk lamarnya itu biasanya kalian bisa apply di job street, itu sih biasanya lebih banyak di job street atau yang kedua itu kalian bisa naruh CV-nya langsung ke tokonya gitu jadi kalau misal tokonya lagi bu tuh kalian juga bakal dipanggil kok karena CV kalian itu juga bakal disimpen nah, terus mungkin bakal ada pertanyaan begini, berapa lama ya kak aku naruh CV sama dipanggil interview enggak tentu guys, jadi jangan pernah buat patokan ada berapa lama naruh CV sampai di interview, yang penting kalian jangan terlalu jaga nih atau jagain gitu yang penting bikin opsi lain aja kalau mungkin enggak keterima kalian harus siap-siap naruh CV di tempat lain gitu sih ya kalau memang seperti itu sih mending lebih baik nyaraninnya naruh CV-nya di langsung sih menurutku ya karena orangnya juga bakal langsung tahu attitude kalian terus kesiapan kalian juga lebih apanya lebih besar peluangnya sih ya kalau menurutku ya tapi beda lagi kalau misal ada sebuah opening store gitu ya kalian pasti dapet infonya dari Instagram Instagram biasanya ya meskipun H&M tidak punya Instagram ofisial mereka biasanya karyawannya itu karyawan di H&M-nya itu biasanya nge-share job vacancy di Instagram atau di WA gitu sih atau beberapa akun-akun job checker gitu juga ada biasanya pokoknya yang paling pasti itu aku sering nemuinnya sih di Job Street ya terus yang kedua tips interview-nya yang pertama adalah kesiapan kalian mengenai materi terus biasanya yang ditanyain adalah tentang perusahaannya misal H&M H&M itu singkatan dari apa terus brand dari mana terus kamu pernah belanja di H&M gak terus kamu sukanya style yang seperti apa nih gitu biasanya sih standar-standar pengetahuan tentang fashion gitu sih ya yang biasanya pertanyaan dasar yang wajib kalian tahu misal H&M itu kamu tahu gak sih sejarahnya H&M itu seperti apa kalau ada pertanyaan seperti itu jabarin aja sesimpel mungkin gitu loh sesimpel dan sepadat mungkin oh kalau saya saya pernah baca nih kalau H&M ini berdiri disini yang diawali oleh dua orang pengusaha itu sudah jadi nilai plus kenapa karena kesiapan kalian itu benar-benar mateng gitu loh dan kalian siap untuk interview terus yang kedua adalah tentang dress code ketika kalian interview atau menaruh lamaran yang biasanya sih ya normal apa normal casual aja casual misal kalian pakai kemeja pakai celana sekarang kan celananya lagi banyak banget jarang banget sekarang model jeans gitu udah jarang banyak orang yang sekarang pakai celana kain atau kulot gitu nah itu oke banget sih untuk naruh shaving gak masalah atau gak perlu yang terlalu formal juga gak usah yang penting casual aja kalian nyaman pakai sneakers gitu malah oke boleh jilpapan gak sih boleh kalau di H&M boleh kok terus harus cantik gak sih kalau H&M itu enaknya menurutku yang penting kalian bersih rapi gak harus putih ya jadi kalau di H&M itu memang menurutku perusahaan yang paling menghargai setiap perbedaan gitu jadi buat kalian yang pengen berkarir di H&M menurutku itu udah sangat tempat yang sangat bagus banget buat kalian memulai karir terus selanjutnya setelah lolos biasanya kan interview-interview bersama GM general manager atau interview dengan store manager itu gimana sih kak biasanya kalian akan ditanyakan tentang personal branding kalian sih lebih ke kemampuan kalian untuk public speaking bahasa inggris terutama bisa apa enggak karena kan memang biasanya info-info mengenai store itu biasanya pakai bahasa inggris gitu sih kak tapi kalau gak bisa gimana kak udah jangan nyerah dulu yang penting kalian coba aja kalau mungkin kalian lemah di bahasa inggris tapi kalian hard sellingnya itu kuat atau bagus nih untuk selling nah itu kalian tetap bisa jadi peluang sendiri pokoknya kalian harus ada nilai plus yang ditonjolkan gitu loh entah itu pengetahuan kalian tentang fashion entah itu kalian how to treat customer atau tentang segalanya yang penting gak usah mundur dicoba aja dulu yang penting jangan mau kalah sama orang yang udah gak bisa apa-apa tapi dia mau nyoba nah emang sedangkan kamu punya kelebihan tertentu tapi gak berani nyoba karena takut duluan aduh itu emang banget mending langsung dicoba aja gak usah takut yang penting lakukan yang terbaik sesuai versimu sendiri aja gitu terus terus ada pertanyaan lagi nih kak aku udah interview berapa lama ya dipanggil lagi gak tentu guys untuk hal tersebut itu biasanya tergantung storenya juga kalau mungkin ada yang kontraknya habis atau mungkin tidak diperpanjang atau mungkin keluar nah CV kalian akan tetap disimpan disana dan juga akan dipanggil jika diperlukan gitu jadi gak bisa dipatok mungkin juga bisa wah ini anak bagus nih terus aku lagi butuh cepat bisa juga langsung dipanggil gitu loh jadi untuk retail gitu gak bisa jadi patokan berapa lama interview selanjutnya akan dilakukan gitu loh terus nanti apalagi ya kontraknya kontraknya itu nanti biasanya per 2 tahun sekarang kayaknya kayaknya loh ya 5 tahun ya 5 tahun sebagai sales advisor nanti kalau sudah sebagai store manager visual merchandiser itu sudah pegawai tetap enak kan gajinya gajinya itu UMR plus ya kayaknya kalau udah achieve terus apalagi ya jam kerjanya 6 hari kerja 1 hari libur terus apalagi ada target penjualan gak ada ada target penjualan juga tapi gak yang terlalu hard ada kan beberapa toko yang hard banget buat ada tanda apa ada bekas jerawat ada yang ngejar sales banget juga tapi kalau di HNM itu kayaknya gak tekanannya gak sekuat itu sih jadi bagus lah untuk memulai karir di dunia retail fashion dan juga ini buat kalian yang hobinya mungkin rebahan atau mungkin liatnya cuma jaga toko diem berdiri gitu doang sekalian salah mending kalian mundur dari HNM kenapa kalau di HNM itu memang kerjanya itu fun tapi memang lebih ke fisik ya karena kalian mau gak mau harus jangan salvok sama tanganku yang banyak urat memang tanganku banyak urat memang pekerjaannya itu mengembalikan baju ke tempat semula merapikan dan tidak boleh duduk jadi buat kalian yang mungkin mikirnya aduh kerja di HNM enak brand besar tapi nanti aku pasti cuma berdiri duduk-duduk nunggu orang beli terus dilayanin bayarnya ke kasir no tidak semudah itu ya besky karena banyak kerjaannya membutuhkan fisik aduh pengen di brand besar nih tapi gak mau kerja yang susah-susah aduh mending kalian mundur aja dari HNM cari kerja yang lebih enak aja lebih cuma duduk-duduk aja ya saranku itu aja karena kerjaannya memang butuh effort yang sangat tinggi gitu sih tapi have fun kalau have fun sama teman-temannya sama suasana kerjanya itu nyaman mungkin waktu kerja itu gak terasa tapi aku di rumah wow capeknya baru terasa tapi seneng gitu sih ada syarat usia tinggi badan berat badan gak sih kak yang penting proporsional aja sih untuk saras advisor itu kalau gak salah maksimal 25 tahun ya terus untuk tingginya juga proporsional aja sih yang penting kalian rapi gitu aja gak ada syarat yang terlalu yang aneh-aneh gitu enggak sih kalau bisa bahasa Inggris ya itu akan jadi nilai plus buat kalian gitu aja kayaknya udah gitu aja ya dan mungkin buat kalian yang ingin join di HNM semoga dilancarkan usahanya dimudahkan rezekinya dan yang mungkin kemarin masih belum ada rejeki untuk join di HNM semoga rezekinya di tempat lain yang lebih baik lagi ya terima kasih yang udah nonton video ini semoga bermanfaat dan membawa dampak yang positif buat kita semua buat aku dan kamu juga sampai jumpa di videoku selanjutnya bye-bye bye bye bye